Ketua Majelis Syurah Partai Keadilan Sejahtera, PKS, Hidayat Nurwahid, menolak saat partainya disalahkan atas kegagalan Anis Baswedan Maju di Pilkada DKI Jakarta 2024. Hidayat menyebut, PKS sebelumnya sudah berupaya maksimal agar bisa mengusung Anis di Jakarta. Termasuk melakukan lobi-lobi dengan partai lain agar mendukung Anis Sohibul Iman. Hidayat mengklaim, Presiden PKS, Ahmad Syaiku, sudah sempat merayu Partai Perindo dan PSI agar mendukung Anis Sohibul. Partai Gerindra dan PKB juga sempat kena rayu Syaiku agar mengusung Anis sebagai calon gubernur, Cagup, Jakarta. Sayangnya, semua partai tersebut memilih bergabung Koalisi Indonesia Maju, Kim, Plas dan mengusung Ridwan Kamil Suswono. Kendati demikian, Hidayat mengatakan PKS tidak pernah menyesal batal mengusung Anis di Pilkada Jakarta 2024. Wakil Ketua MPRR itu mengatakan, PKS sebenarnya tak ada niatan menarik dukungan terhadap Anis. Namun, PKS tak berdaya lantaran kekurangan jumlah kursi di DPRD DKI Jakarta hingga tak dapat mengusung calon sendiri. Alhasil, PKS mengalihkan dukungan keriduan Kamil Suswono. PKS bakal menjadi Indonesia.